Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia pekan ke-14 di hari Selasa tanggal 13 Desember Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia hari ini, Persebaya Surabaya imbang satu sama dengan Persik Kediri Gol Persik dicetak oleh Arthur Felix, sedangkan gol Persebaya dicetak oleh Soi Yamamoto Di pertandingan lainnya Persita menang telak 4-1 atas Ranu Santra Epsi Keempat gol Persita dicetak oleh Ramira Fergonsi, Elisa Basna, Wildan Ramdhani, dan Ezekiel Fidal Sementara itu, gol Ranu Santra Epsi dicetak oleh Makan Konate Selanjutnya, PSIS Semarang menang 2-0 atas Persija Jakarta Gol PSIS di laga tersebut dicetak oleh Rian Ardiansah dan gol bunuh diri Hamra Hehanusa Dan berikut ini kelas main terbaru Liga 1 sampai hari ini Persija dan Persita masih tetap ada di peringkat kelima dan enam Walaupun kini poinnya sama, namun Persija berhasil menang head-to-head atas Persita Selanjutnya, PSIS Semarang naik ke peringkat 11 dengan koleksi 17 poin Walaupun kini poinnya sama dengan Persebaya Surabaya Namun PSIS Semarang saat ini kalah head-to-head dari Persebaya Surabaya Kemudian untuk top skor Liga 1 Indonesia sampai hari ini Masih diamankan oleh Davida Silva dan Mateus Pato dengan koleksi 12 gol Untuk top asis Liga 1 masih dipimpin oleh Fadil Sausu dengan koleksi 6 asis Top klinsit sementera ini dipimpin oleh Reza Pratama dan Andri Tani dengan koleksi 6 kali klinsit Dan berikut jadwal selanjutnya Liga 1 Pekan ke-14 di hari Rabu tanggal 14 Desember Pertandingan Persikabu lawan Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persi Solo lawan Baritop Putra ditayangkan Indosiar jam 6 sore Dan Dewa United lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 8.15 malam Kemudian berikut ini jadwal Liga 1 Pekan ke-15 di hari Kamis tanggal 15 Desember Pertandingan Bali United lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam 3.15 sore PSM Makassar lawan Madura United ditayangkan Indosiar jam 6.15 sore Selanjutnya di hari Jumat tanggal 16 Desember Pertandingan Persija lawan Persebaya ditayangkan Indosiar jam 3 sore Ranusantara FC lawan Bayangkar FC ditayangkan Indosiar jam 6 sore PSS Leman lawan PSI Semarang ditayangkan Indosiar jam 8.15 malam Di hari Sabtu tanggal 17 Desember Pertandingan RMA FC lawan Persita ditayangkan Indosiar jam 3.15 sore Persi Kediri lawan Dewa United ditayangkan video jam 3.15 sore Baritop Putra lawan Persi Kabo ditayangkan Indosiar jam 6.15 sore Dan di hari Minggu tanggal 18 Desember Pertandingan Persi Solo lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 4.15 sore Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Dadah Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat